Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Agung dan di kesempatan kali ini teknisi saya ingin unboxing juga mereview langsung yaitu R driver tiga ini ada tulisannya R driver 3 USB 2.0 to SATA IDE kabel seperti itu dan ini support USB 2.0 2,5 atau tiga setengah inch multifunction ide to use HDD optical storage to SATA HDD to USB plug and play function juga ada AC power adapter dan langsung saja kita bongkar atau unboxing untuk apa saja ada yang ada di disini ada kabel AC dan juga ada adapternya yang digunakan untuk converter dari HDD IDE ke USB 2.0 juga ada buku petunjuknya dan oke langsung saja akan saya tes terlebih dahulu untuk tegangannya ya kan ya disini ada tegangan karena ini digunakan untuk IDE yang model patah ya kan ya model patah atau model apa yang besar itu yang 3,5 inch dan disini ada tegangan 5 volt juga ada tegangan 12 volt oke yang pinggir pinggir itu yang angka 4 itu 5 volt yang angka 1 itu 12 volt yang ada di tengah dua itu itu ground ya kan ya dan oke langsung saja ini penampakan untuk IDE kan ya IDE itu soket IDE 3,5 inch dan itu adalah jamperan ya kan ya harus di jamper kalau nggak di jamper nanti tidak terbaca dan itu ada soket powernya dan oke dan ini ada adapternya yang merubah yang merubah IDE HDD ke USB 2.0 nya ini ya karena ini hanya support 2.0 dan disini saya juga mempunyai yang soket IDE yang 2,5 inch yang biasanya ada di laptop kalau yang besar itu 3,5 inch itu biasanya ada di PC 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 lama ya kan ya dan disitu adapternya pun support SATA itu yang kalau menggunakan SATA pun juga bisa menggunakan IDE pun juga bisa yang menggunakan IDE 2,5 bisa all-in-in-one seperti itu ya kan ya dan oke kita langsung pasangkan ini jangan sampai terbalik kalau terbalik pun tidak bisa ya kan ya kalau terbalik pun tidak bisa karena itu ada tengahnya itu ada bendola jindolan atau bendolan ya yang mengarahkan apa itu kalau terbalik atau tidak terbalik seperti itu pastinya kalau terbalik tidak bisa masuk dan oke setelah kita tancapkan adapternya ide nya ke USB 2.0 nya kita akan pasangkan powernya dan itu ada saat angka 1234 yang angka 1 itu 12 volt yang yang 23 itu ground yang 4 itu 5 volt dan oke kita akan colokan apa itu soket AC nya atau colokan AC nya ke step kontak lalu pastikan jangan apa itu ya sampai salah atau karena itu kan ada apa itu konektor-konektor ini ya soketnya jangan apa itu ada yang tidak terkonektor dengan presisi dan oke setelah itu kita akan tancapkan USB A nya yang supaya support 2.0 yang ini untuk kecepatan untuk kecepatannya seperti itu dan disini terdeteksi dan itu ada tiga partisi yang partisi lokal itu kelihatannya korup ya kan ya ataukah mungkin trouble saat pengetesan saya juga tidak tahu dan untuk drive C itu bisa karena ini maksudnya itu drive Hai 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 itu bisa untuk sistemnya itu bisa terbaca karena ini sudah terinstall Windows ya kan ya untuk apa itu ide harddisk nya itu dan oke disini saya akan tes untuk kecepatannya untuk kecepatan dan bagaimana sih jika HDD ide itu di apa itu dibuat eksternal HDD eksternal itu kecepatannya berapa seperti itu ya disini untuk kecepatannya lumayan sebenarnya 31 MB per second oke cukup terima kasih sudah menonton video sampai selesai jangan lupa like jika menyukai video ini cukup wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh hai 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 hai